Intro Assalamualaikum Beb Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini ya Jangan lupa like, comment and share Subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya Selamat menonton Kue kedua kita adalah kue untir-untir Atau kita sebut kue tambang Kenapa? Karena diuntir-untir ya Diputir-putir atau kayak tambang Bentuknya ini juga rasanya enak Guri, mirip sih ya sama kue-kue kayak yang lainnya Cuman dia ini lebih kebentuk dan gak pake wijen juga ya Ini bahannya ada tepung terigu Disini aku pake gula halus Kalau gak ada gula halusnya Gula putih biasa aja di blender Disini aku menggunakan santan Kalau tadi kita pake susu ini kita pake santan Jadi dapet rasa gurihnya Lalu disini aku pake margarin Disini juga pake baking powder Lalu garam Nah ada banyak versi ya Ada yang sukanya agak keras Kalau aku tuh agak gak terlalu suka ya Kalau keras tuh suka digigi gitu ya Suka susah Disini aku gunakan telur Jadi telur ini adalah opsional aja Kalau kamu kepingin dia garing banget gitu ya Keras itu gak usah pake telur Tapi kalau kamu kepingin dia renyah Itu gunakan telur Oke Ini kita akan buat aja Nah ini ya Kita siapkan wadah yang lebih besar Oke Kita akan aduk Ini sih sebenarnya Lebih enak juga gak perahkan gloves Gak apa-apa ya Tinggal cuci tangan aja Cuman ini supaya aku lebih simple Ini kita masukkan tepung terigu Lalu kita masukkan gula halus Nah biasanya kalau kue untir-untir ini Paling lama adalah Waktunya tuh untuk Muntir-muntirnya ya Itu makan waktu banget Jadi dibikin seneng aja Sambil nonton TV Sambil dengerin lagu Supaya cepet selesai Tapi paling enak Kalau dikerjainya rame-rame ya Lalu disini aku gunakan baking powder Garam Oke Ini kita gunakan blue band Blue band atau margarin Ya disini aku gunakan telur Jadi kita Memasukkan dulu bahan-bahannya Supaya takaran airnya Nanti kita bisa kira-kira ya Ini kan santan gitu Supaya dia gak terlalu lembek Dan kita gak perlu Tambah-tambahin lagi bahan-bahan lain Nih Kita aduk hingga rata Emang pakai sedikit tenaga ya Nanti ya Pas nyampur adonannya Nah ini kita masukkan santan Ini santan kental ya Kalau aku ini sih pakai santan instan aja Aku tuh punya pengalaman Makanya tadi aku bilang Jadi nanti tuh Alternatif aja ya Kalau kamu mau gak begitu suka Yang keras banget Jadi dulu aku sama temen-temen gitu kan Makan ini Pas digigit ya ampun Kerasnya gitu ya Keras banget Sampai temen-temenku bercanda Ini kalau buat ngelempar orang nih Kepalanya langsung benjol Jadi Di sini aku buatnya yang versi Dia gak pakai Keras banget Itu makanannya aku menggunakan telur ya Jadi nanti alternatif aja Boleh kalau yang memang sukanya keras Gak usah dipakai telurnya Ya Kita campur rata Nanti kita siapkan plastik Dan penggilingan ya Biar gampang Langsung kita giling Oke Kita siapkan plastiknya dulu Kita aduk hingga rata Nanti kita tinggal giling Kita pastikan sudah tercampur rata Seperti ini Tinggal kita belah aja Boleh belah dua Boleh belah tiga ya Karena aku akan giling Siapkan dulu plastiknya Oke Nah ini karena udah di plastik Jadi gak usah ditaburin Tepung atau apapun juga ya Ini gini aja Ini aku tadi pakai plastik besar Oke Bisa langsung juga sih ya Oke Oke Pelan-pelan aja Pokoknya resep-resep yang aku sajikan Di dapur Linda Wati ini Adalah resep-resep yang Insya Allah kamu bisa buat di rumah Dan dimanapun Dan bisa juga buat usaha Jadi gak cuma bisa bikin Atau menyajikan kue-kue enak aja buat keluarga Tapi bisa menambah penghasilan kamu juga di rumah Jadi terserah kamu ingin Bisa cuma untuk diri sendiri Atau mau dijual Pokoknya bebas Yang penting resep-resepnya sudah teruji Dan pasti enak Oke Seperti ini Lalu kita Potong ya Iris-iris Ini ada yang kecil-kecil Ada yang besar gitu ya Bebas Ini aku bikinnya agak sedikit kecil-kecil Oke Ini aku contohin Ambil satu Baru kita Buat seperti kepang ya Kepang dua gini Oke Diuntir-untir Nah ya Jadi ini ya Ini yang ketelatenannya ini Yang bikin suka lama Sebenernya kalau ngadonin aja Gampang banget ya Jadi ini dibuatnya sambil santai aja Sambil nonton-nonton TV Dengerin lagu Atau dengerin anak lagi cerita Ini kita sambil bikin seperti ini Nah ini cuma begini aja Kita pulir-pulir ya Kue kepangnya Oke Aku juga udah buat nih Karena kan saking Ini makan waktu banget gitu ya Aku dari kemarin juga udah aku buat Supaya bisa masuk di dalam topes Soalnya kalau bikinnya cuma sedikit Nanggung ya Sama capeknya Jadi aku bikin aja sekali banyak Biar buat stokan Ada di dalam kulkas Buat anak-anak Jajan Oke jadi kamu udah gak bingung lagi Musim hujan Enak punya cemilan Stokan Jadi sambil hujan-hujan Duduk minum teh Terus bernostalgia deh Sama kue-kue tradisional Yang enak ini Oke nah sambil aku Muntir-muntir ini Aku mau goreng juga Jadi aku sambil panasin ya Ini meskipun kuenya kue tradisional Nanti rasanya juga beda ya Sama yang dijual-jual Karena kita pakai bahannya juga kan premium ya Jadi ada telurnya Jadi dia lebih enak Nah seperti tadi Jangan lupa kalau kamu mau jualan Di era sekarang seperti ini Buat juga tampilan yang menarik Kamu bisa bikin logo Dan bisa juga taruh di toples Supaya harga jualnya bisa menyesuaikan Yaudah aku selesaiin dulu ya bep ya Karena ini masih lama Oke Hmm Oke Ini tinggal goreng Aku tahan dulu Oh iya ini untuk menggorengnya juga Karena dia gak mau makan waktu lama Biarkan panas terus Dikecilkan apinya ya Supaya dia gak gampang gosong Yaudah kita tunggu Minyaknya agak panas Baru kita goreng ya Ini udah Udah mulai panas Bentar Oke Kalau udah mulai panas Aku mau kecilkan apinya Jangan lupa Kalau udah panas Nanti kita apinya Kita kecilkan saja Nah gak apa-apa ya bep ya Aku pakenya Dua penggorengan Kenapa? Supaya cepet aja Karena abis ini kan aku mesti ngasih resep-resep Berikutnya buat kalian Jadi aku pakai Dua Supaya ini nanti muat Di dalam toplesnya Nah yang perlu diperhatikan juga Adalah kadang-kadang Menggoreng aja Banyak yang nanya Gimana sih tipsnya Jadi ya tergantung dari Wadahnya sendiri Jadi jenis-jenis dari besi penggorengannya Juga beda-beda Seperti yang disini Dia lebih cepat gitu ya Jadi kita harus Sering-sering dilihat Kalau disini karena Tebal Tebal wadahnya Jadi dia mungkin agak lebih lama Tapi nanti hasilnya Coklatnya merata Jadi memang ada kelebihan Dan ada kekurangannya Jadi kita mesti kenal Dengan peralatan masak Yang kita punya di dapur Nah ini udah cantik banget Oke Ini jangan lupa Kita siapkan wadah Untuk tirisannya ya Ini lebih cepat gitu ya Karena dia Lebih tipis wajannya ya Jadi kita mesti Agak buru-buru juga Angkatnya Oke Supaya gak gosong Oke Nah ini kita tiriskan Kemudian kita angkat yang sebelahnya ya Oke Kue tambang nih Enak banget Nah Ya Kuningnya juga beda ya Kuning meratanya ya Jadi itu ya Aku mau kasih Contoh jenis-jenis wajan Jadi bebas sih Boleh yang mana aja Cuman ini Memang memakan waktu Lebih lama ya Nah ini dia ya Ini sama Waktunya malah Lebih lama yang ini Tapi ini hasilnya Masih lebih sedikit coklat ya Oke Oke Aku mau ngabisin dulu gorengannya Abis ini kita akan buat menu berikutnya Yaitu Pastel isi abon Pastel mini isi abon Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!